Intro Mary Faut, seorang wanita berusia 28 tahun dinyatakan tewas setelah jasadnya ditemukan sudah tak bernyawa di hutan gamal, lokasi penghijauan area Bukit Cinta, Penfui Timur, Kupangpengah. Di Faut, kakak kandung korban mengatakan perihal penyebab kematian adiknya, pihak keluarga belum tahu dan masih menunggu hasil otopsi dari kepolisian. Kakak korban juga menceritakan bahwa selama ini korban memang memiliki masalah hutang sebesar 700 ribu rupiah kepada tetangga yang belum dilunasi. Korban dinyatakan menghilang sejak Desember 2017 lalu, yang sebelumnya korban sempat kembali ke kampungnya untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut pada Januari 2018 lalu. Namun setibanya di kampung, korban kembali menghilang tanpa memberikan informasi kepada keluarga. Keluarga korban juga berharap lewat hasil otopsi korban nantinya bisa mengetahui pasti penyebab kematian. Pihak keluarga korban juga meminta kepada kepolisian agar mengungkap dan menangkap pelakunya agar diproses secara hukum. Keluarga korban ini memang ada masalah, tapi masalahnya tidak terlalu rumit, hanya masalah uang saja. Dia jatuh sama teman-teman, dia tetangga, terus dia sempat kasih kembali, dia langsung menghilang waktu itu. Dia hilang di sana, tanggal 12 Desember tahun lalu, datang dari kampung itu. Suasana harus serta isak pangis ibu korban pun mewarnai proses otopsi yang dilakukan secara tertutup di ruangan instalasi pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata.